Pantai Padang masih menjadi tujuan favorit warga saat mengisi libur. Akses yang mudah karena berada di tengah kota menjadi alasan pengunjung untuk memilih Pantai Padang menjadi lokasi tujuan wisata. Namun di tengah melonjaknya tingkat kunjungan itu, pengunjung masih mengeluhkan minimnya tempat sampah dan ongkos parkir yang tidak sesuai tarif dan tanpa diberikan karcir parkir. Salah seorang pengunjung mengaku geram terhadap ulah tukang parkir yang meminta ongkos parkir secara tidak ramah, serta tidak sesuai tarif. Tidak hanya itu, petugas yang memungut parkir juga tidak memberikan karcir parkir kepada pengunjung. Menurutnya, jika Pantai Padang dikelola dengan baik, tentu Pantai Padang akan lebih baik dari pantai lainnya. Terlebih, Pantai Padang juga berada di tengah kota. Belum selesai kerja, dari minta upah, kita baru selesai parkir untuk tutup pintu. Langsung minta beli parkir, bagusnya itu parkir kalau ada karcir parkir, ada berapa tarif yang disana, ini tidak ada, tarif suka-suka saja. Tarif berapa, Pak, biasanya kalau Pak, sini? Ya, minta 5 ribu, kan? Mobil, ya? Ya, mobil. 5 ribu, biasanya parkir itu kan ada karcir parkir, ya? Ini nampaknya indah lah, bagus, banyak orang jual lah. Sementara itu, salah satu pengunjung dari Damas Raya menyebut, kondisi Pantai Padang secara umum sudah mulai bersih, namun yang perlu ditambah yakni sarana MCK. Selain itu, tempat sampah juga sangat kurang. Jikapun ada, kondisinya sudah tidak layak. Kamar mandi lah, gitu kan, kalau anak-anak siapkan di pantai kan agak lain lagi, itu ada uang bilasnya. Kebersihan ya, bersih? Iya. Bersih di, tiap, anak, kadang-kadang dua kali setahun kesini, anak. Bersih ya? Bersih. Syawaludin, Padang TV